Intro Eh kita pause dulu ya Kalau kalian belum subscribe youtube channel ini Jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu ya Dan buat kalian yang ingin nonton video memasak lainnya Jangan lupa untuk klik tombol notifikasi di bawah ini Dan kalau kalian suka dengan videonya Jangan lupa untuk like, komen, dan share ke teman-teman kalian Yuk kita lanjut lagi nonton ya Halo social lovers Bertemu lagi dengan saya Indri Di Kursus Masak Online Bareng saja yang sedap Nah kali ini kita akan membuat ayam balut kerupuk udang nih social lovers Nah social lovers buat yang mencinta ayam banget nih social lovers Lagi pengen cari kreasi masakan yang beda Dari kreasi masakan ayam yang udah biasa Langsung aja tonton live ini sampai selesai Nah sebelum masuk ke secara pembuatan ya Kita langsung lihat dulu yuk bahan-bahannya apa aja Nah yang pertama pastinya kita membutuhkan 250 gram daging paha ayam filet Yang sudah diiris panjang Lalu ada 1 sendok teh air jeruk lemon 1 sendok teh bawang putih bubuk 1 sendok teh garam 1 sendok teh merica bubuk Nah ini untuk bahan pencolopnya ada 100 gram tepung terigu 25 gram tepung beras 1,5 sendok makan bawang putih bubuk 3,4 sendok teh garam 1,5 sendok teh baking powder Dan juga ada 200 ml air es Nah itu tadi bahan-bahan untuk membuat ayam balut rupuk udang nih Sesawafers Sesawafers yang penasaran jangan lupa untuk nonton live-nya sampai selesai Dan juga jangan lupa untuk abstrain Karena kita mau tahu nih sesawafers nontonnya dari mana aja Dan kalau ada yang ingin ditanyakan Seputar masakan yang kali ini dibuat Atau tentang kuliner lainnya Boleh banget langsung tulis aja di kolom komentar Karena nanti akan ada Kak Ajeng yang akan membantu membacakan komentar dari sosawafers dirumah Halo sosawafers Tapi boleh ya kalau misalnya mau tanya-tanya langsung tulis aja di kolom komentar Iya nih betul banget Nah kita langsung aja ke cara pembuatannya nih sosawafers Nah ini kita akan campurkan dulu semua bahan pencolopnya nih Ini kita pakai tepung terigu Terus juga Iya betul Terus juga tepung beras Nah ini bawang putih bubuk Dan garam nih Terus juga kita pakai baking powder Nah baking powdernya ini kita menggunakan baking powder yang double acting nih sesawafers Supaya dia mengembangnya itu Lebih banyak ya Kak Ajeng ya Boleh boleh Ada yang sen Halo yang sen Ini langganan banget ya Iya betul nih Terus ada juga dari Dari Hanifah Sudah Dari Malang Kak Halo Malang Selamat bergabung Di Semarang Kak dari Rita Soehart ini Halo salam sihat Semarang Hadir ini menu bertolak Iya betul banget ya Setelah bertolak ya Iya betul nih Halo ya Malang apa kabar Nah ini Mungkin kayak sejuk-sejuk gitu gak sih kalau Malang Nah ini kita tuang airnya ya Kak Ajeng ya Jadi kita tuangnya sedikit-sedikit nih Tuh Jadi Kak ada melarang dari Solo hadir ikut bergabung Halo Solo Halo Halo Makasar Ribaadir Waduh jauh-jauh banget ya Kak hari ini ya Kak Iya bener nih Ini kementalannya seberapa nih Kak Nah ini jadi dilihat aja nih Kak Ajeng Yang pasti takaran di resep ini tuh udah pas Karena udah di putih 2 kali ya Iya betul Nah ini jadi kalau ada larutan tepung kayak gini Kita masukin airnya sedikit-sedikit Supaya dia benar-benar rata nih Jangan langsung Kayak langsung juga nanti kepenuhan sesuatu ya Kak Iya betul Nah ini si Lalu tahan tepungnya udah Nah ini kita langsung aja marinasi untuk ayamnya nih Wah jauh-jauh ya Jadi ini kita masukin aja si air jeruk lemonnya Kalau nggak ada bisa diganti jeruk nipis Terus juga ini bawang putih bubuk, garam dan juga merica Hari ini bikin ayam goreng balut kerupuk udang Oke ayam goreng balut kerupuk udang Nah kira-kira nih penasaran nggak sih bentuknya kayak gimana Bakal teriuk atau nggak nih Nanti kita lihat ya Jadi boleh aja nih Tonton sampai selesai pokoknya Tapi ada yang nanya juga nih Dari Yansen Kenapa harus dilakukan air dingin kah dalam adolan pencelungnya Nah jadi supaya sih Ayam gorengnya itu lebih crispy nih Kak aja Nah itu apinya kalau goreng ayam itu nggak boleh besar-besar ya Kak Ajun ya Jadi apinya tuh api sedang aja yang penting pastikan si apinya itu sudah matang Terus potongannya itu mungkin jangan terlalu besar ya Kak Ajun ya Makin lama mungkin apalagi kalau yang dilapisi seperti si kerupuk udang Atau tepung panir itu juga bisa cepat Kalau semangat lama kan pasti makin gosong tuh ya Luarnya makin coklat dan jadi nggak cantik tuh sesuai wafah Sudah saya jawab ya Kita pakai tepung sedang ya Iya betul Nah ini untuk kita tuang ke tempat yang lebih besar Gampang banget ya Kak Gampang banget ini langsung culup-culup aja Nah jangan lupa ini kita sambil panasin minyaknya Nah jadi pertama ke tepung yang larukan tepungnya dulu baru ke tepung ini Kalo untuk ayam tulangnya seperti ini Kak boleh bagian dada atau paha? Boleh kalo suka yang bagian dada boleh Nah kalo cuma ya kalo pakai bagian paha ini pastinya dia lebih juicy ya lebih gurih gitu Kalo bagian dada kan dia kurang ada rasanya ya Kak Ajun ya Berarti juga berarti enak banget ya Kak buat jadi betal gitu ya Kak Makannya praktis kalo gimana Bener cepet banget ya Coba nih sese lovers udah mulai WNO nih gitu kan Atau anaknya udah mulai Udah mulai uji coba ya masuk sekolah ya biasanya kan sekarang Iya bisa juga ya Biar aman nggak jajan-jajan di luar nih sese lovers jadi bau bekel aja Tadi nanya itu ya coklat tepung apa tuh Kak Oh yang ini kita pakai kerupuk udang Jadi kerupuk udangnya ini udah digoreng dulu kan dia mekar nanti terus diremahkan atau dicincang kayak gini Nah berarti itu jadi panirnya ya Kak Iya jadi pelapisnya gitu ya Kak Ajun ya Karena kerupuk udang ini jadi lebih gurih ya Kak Iya dong menambah rasa lagi ya Kak Ajun Nah ini dibalut-balut Pokoknya sampai rasa ya Kak Iya Kak Jadi rata tuh gimana tuh Kak Kan itu agak besar-besar gitu Kak Jadi di apa namanya tuh dipadet-padetin gitu loh Kak Ajun Tuh Jadi lebih enak ya emang pakai tangan kayak gini daripada pakai misalkan garpu gitu ya Karena lebih bikin kita bisa lebih ukur ya Pak seberangnya Iya Padahal aja kerupuk udang ini nggak digiling halus Enggak emang sengaja biar ada teksturnya nih Kak Ajun Iya lebih crunchy lagi Tapi bisa kalau mau digiling halus ya Kak Ajun ya Sesuai selera Iya jadi panir ya Kak Ajun Iya jadi panir halus ya Jadi sesuai selera Jadi ini nggak cuma si kerupuk udang aja ya yang bisa jadi kelapis kayak gini Bisa juga kayak ciki-ciki jagung itu loh Kak Ajun Apa sih namanya tuh snack-snack jagung gitu ya Nah itu bisa jadi pembalut dari ayam goreng sasawafers di rumah Biasanya kan suka ada rasa keju gitu ya Jadi tambah berasa lah gitu Nah ini udah panas kita bisa langsung goreng Ini tuh kan kerupuk udang tuh ada wangi khasnya gitu ya Kak Ajeng ya Rasanya juga lebih gurih Kak Iya jadi ini lebih enak lagi nih Apalagi ini agak gede-gede nih nanti jatohnya jadi crispy kayak ini ya Kayak ayam goreng yang pakai tepung gitu malah tepung biasa Iya nih nanti dicobain aja Jadi sasawafers nih kalau penasaran boleh banget langsung aja dicobain resepnya di rumah nih Karena mungkin masih jarang ya Kak Ajeng yang gantiin tepung panir pakai tepung Pakai kerupuk gini ya Iya pakai kerupuk gini ya Ini bisa jadi salah satu solusi juga nih kalau di rumah mau goreng tapi nggak ada lapisnya Atau si tepung panir itu ya Tuh adanya keku udang nih yang tetap bisa Tetap bisa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa